Salam budi luhur, baiklah kita akan melanjutkan bagian kedua materi pertemuan keempat kita. Kita lanjutkan membuat authentication untuk form login kita. Jadi kita akan buat fungsin baru di file out.php, public function, proses nama fungsinnya. Nah kita isi seperti ini dulu, kita kosongkan. Selanjutnya kita koneksikan dulu database kita. Kita buka localhost.php.admin di table staff ya. Jadi form loginnya berkaitan dengan table staff. Kita buka. Sesuaikan dan ubah attribute pada table staff menjadi seperti gambar di bawah. Kita coba cek ya struktur tabelnya. Beda ya, yang sebelumnya kita buat kan nick, password, nama, alamat, jenis kelamin. Nah disini kita akan ubah menjadi user id, username, password, nama, alamat, level. Jadi kita ceng, untuk yang nick kita ganti. Nicknya kita ganti menjadi user id. User id. Integer 11. Auto incrementnya kita centang ya. Kalau sudah kita simpan. username, password. Ini kita ganti saja. Kita langsung ganti saja ya. Kita centang cek all semuanya, kita langsung ceng saja. Jadi kita gantinya sekaligus. Jadi nggak satu-satu. username, password. Nah untuk password, karena nanti ada hasingnya, kita buat 55 aja. Username yang 255. Username yang 40, passwordnya 255. Nama, alamat. Namanya, varchar 100. Alamatnya, varchar 200 ya. Kalau sudah kita simpan. Sisa satu lagi, level ya. Kita tambahkan add one column after alamat ya. Nah disini kita tambahkan level integer 1. Jadi level ini nanti berkaitan dengan level loginnya ya. Apakah admin, pembelian, atau kasier. Kalau sudah. Nah di komen ini ya. Di komen kita masukkan admin. Kalau satu itu adalah admin. Kalau dua itu adalah pembelian. Kalau tiga itu adalah kasier. Nah itu role-nya ya. Role usernya. Nah kalau sudah kita coba cek. Harusnya seperti ini ya. Jadi ada user ID, username, password, nama, alamat, level. Ada 6 field. Kalau sudah oke. Kita lanjutkan dengan menambah data. Klik menu insert. Usernamenya. Masukkan admin. Passwordnya admin juga. Nah ini kita kasih hasingnya adalah sah satu ya. Sah satu. Namanya silahkan masukkan nama Anda masing-masing. Alamatnya silahkan masukkan alamat kalian masing-masing. Untuk levelnya 1. Kalau sudah klik tombol go. Nah kita coba browse. Nanti harusnya muncul satu row ya. Satu data yang ada di table staff yaitu data admin. Kita insert lagi untuk data pembeliannya. Usernamenya pembelian. Passwordnya pembelian. Namanya pembelian saja ya. Masukkan. Atau kita samakan saja dengan materi boleh. Beda juga gak apa-apa. Levelnya kita masukkan dua. Kalau sudah klik go. Nah jadinya seperti ini ya. Nah kita sudah berhasil melakukan insert data. Oh pembelian ini kita lupa. Salah satu ya. Kita edit. Passwordnya kita pilih fungsinnya salah satu. Kalau sudah kita klik go. Nah kalau sudah. Langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi database dengan men-setting terlebih dahulu pada autolot.php. Kita buka file autolot.php nya ada di folder config. Autolot di baris ke-6.1 pada libraries. Kita tambahkan database. Jadi database sama session ya. Jadi maksudnya ketika aplikasi kita dibuka maka akan otomatis melot libraries, database, dan session. Jadi kita tidak akan memanggil koneksi databasenya langsung karena akan langsung di autolot. Autoconnect seperti itu. Nah kita buka database.php juga di folder config-nya. Masukkan username-nya root, password-nya kosong, database kita adalah, nama database-nya adalah framework 2 ya. Sesuaikan dengan nama database kalian masing-masing. Langkah selanjutnya silahkan buka file autolot.php ya. File autolot.php. Di bagian proses kita akan tambahkan script ini. Kita coba copy bisa. Nah bisa ya. Saya copy aja. Oh kayaknya ada yang belum berkopi. Fizet. Nah ini belum ya. Echo. Proses. Proses login. Masukkan ini. Seperti ini ya. Kita cek script kita yang kita ketik apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah kita coba buka browser kita di localclass.di3.out.login. Kita coba masukkan username-nya misalnya Randy, password-nya Randy juga. Kita coba klik send in. Nah masuk ya. Jadi artinya nge-link ke controller kita di out process, function process. Nah sampai disini sudah berhasil. Langkah berikutnya membuat model. Jadi model dalam konsep MVC merupakan file program yang berhubungan dengan data ya. Jadi model ini berhubungan dengan data, baik itu data dari database atau dari API dan lainnya. Yang penting itu berhubungan dengan data disimpan di dalam model. Kalau view itu berhubungan dengan napilan, kalau controllers itu berhubungan dengan prosesnya, prosesnya yaitu yang mengatur antara model dan view-nya. Silahkan buka folder model, kemudian klik kanan new file ya. Model, klik kanan new file. Kita simpan dengan nama user underscore m.php. Kita simpan dengan user m.php. Kalau sudah. Selanjutnya buka file out. Kita buka file out, kita kopikan 4 baris awal dari baris 1 sampai baris 4, karena biar supaya kita enggak susah ketik lagi, kita copy aja. Untuk baris 4-nya kita ganti menjadi kelas user m sesuai dengan nama file-nya, sedangkan extend-nya CI model, karena kita buat modelnya. Kalau tadi out itu controller, maka CI controller. Public function login. Kita buat function login di dalam model user m ini. This, db, select. Kita select semuanya. This, db, from. Ini tb staff ya nama tabelnya, kalau kita coba cek lagi ya. Nah ini tb staff, berarti kita ganti juga ya. Kita ganti saja ya. Kan nama tabel kita staff ya, ternyata di materi diganti jadi tb staff, berarti kita klik kanan di tabel staff-nya, klik menu operation. Nah ini rename table 2-nya kita ganti menjadi tb staff. Kalau sudah, kita klik nomor go, nanti nama tabel dari staff-nya berubah menjadi tb staff. Kalau sudah oke, kita oke. Kita kembali lagi ke materi. Nah, this db from tb staff. Ya, nama tabelnya. Nama tabelnya adalah tb staff. This db, where-nya adalah username sama post username. Nah, sampai di sini dulu. Coba. Nah, fungsi memungkir perintah query, kalau this db select artinya perintah memilih seluruh record karena select bintang. This db from tb staff artinya memilih tabel tb staff. This db where username post username, di mana username dari tabel staff sama dengan username yang di inputan di form. Langkah selanjutnya kita panggil. Langkah selanjutnya model tersebut kita panggil pada controller di program out. Kita kembali ke file out. Baris ke 16. Kalau di saya 16. Kita panggil modelnya. This load model user m. Kita panggil model user m yang tadi kita buat. Lanjutkan dengan query-nya adalah This user m login. Nah, kalau sudah kita coba cek lagi. Pengekannya kalau sudah oke. Kita lanjut. Kembali ke user m. Tadi kita copy lagi username-nya. Ini untuk password sekarang. Where password sama dengan password. Cuma untuk password-nya kita kasih hasing. Hasing-nya adalah 1. Selanjutnya di user m-nya kita tambahkan di bawahnya variable query sama dengan this db get. Return variable query. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita simpan. Nah, selanjutnya kita tambahkan. Kita lanjutkan di file out.php. Kita tambahkan script yang ini ya. Saya coba copypaster. Di out.php kita tambahkan script itu. Langsung saja. Kita tinggal rapikan saja ya. Kita klik tab saja. Jadi dia ke kanan. 되 set pc situ. Sudah. Terima kasih. scriptnya enggak kopi ya setelahnya nah seperti ini oke oke nah baiknya diketik ulang saja ya jangan di copy nah kalau sudah kita coba cross check kembali ya oke 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 isikan text box satu dengan nama Hadi harusnya kalau kita input nah sekarang kita refresh browsernya ya out login nah harusnya kalau kita isi sembarang ya sembarang ya sembarang nanti akan muncul error ya harusnya nah ini masih error di model user M baris keelapan kita coba cek nah ini harusnya ada tanda petiknya kalau sudah kita simpan kita coba lagi login kita coba masukkan sembarang aja ya sembarang nah berhasil ya muncul pesan error maaf username yang masuk salah login gagal seperti itu oke berarti sudah oke kita coba login berhasil punya ya admin admin nah selamat login berhasil kalau login berhasil maka akan redirect ke halaman dashboardnya nah sampai disini berarti kita sudah selesai membuat form loginnya nanti akan ada tambahan lagi beberapa script lagi tapi untuk materi pertemuan pertemuan keempat sampai disini berarti kita sudah berhasil mengintegrasikan template login admin LTE ke dalam aplikasi sistem pembelian kita dan membuat authentication atau script untuk mengolah loginnya jadi loginnya username dan passwordnya harus sama dengan data yang ada di dalam tabel kbscaf ini jadi sampai disini materi perembuan keempat kita salam budi luhur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati